Hai jamnya kita renceng Oh my god Tadi lagi iseng tiba-tiba kepikiran mau eksperimen tentang jam lagi dan kali ini masih di skmi tapi beda dengan yang waktu itu ini jamnya sudah pernah saya review juga sih ya kalau mau lihat speknya dan harganya silahkan cek di deskripsi ya Nah kali ini saya mau eksperimen lagi mau saya rendam juga nih sama kayak waktu ya kalau waktu itu kan direndamnya pakai air putih biasa ya kali ini kita mau rendam dan juga dibekukan terditaruh di freezer tapi bukan menggunakan air putih melainkan itu tiba-tiba saya bersih karena lihat di kulkas ada minuman ini kita coba rendam atau kita kita rendam pakai Absolute vodka ini jadi enggak sengaja lihat di kulkas Oh ya disclaimer ya saya bukan alkoholik atau bukan peminum sudah lama berhenti minum dan nggak pernah minum lagi cuma karena saya memang masih punya berapa minuman karena ya karena saya dulu kerja di hotel di villa jadi kadang dikasih sama tamu kalau tamu sudah ceot gitu atau kadang tamu karena baik kita kita minum juga kita sering dikasih gitu Jadi kalau mau nolak itu kadang enak kadang sering saya kasih temen-temen saya juga sih kadang saya simpen aja kadang diambil sama temen di kalau dia main ke tempat saya ini ada fotka tapi sudah dibuka ya gimana terbuktiin kalau ini fotka ya nggak mungkin juga kalau saya minumkan ya pokoknya percaya aja lah saya nggak percaya pokoknya percaya aja anggap aja percaya apa juga kalau nggak percaya juga sih ini fotka yang baru keluar saya ada beberapa minuman sih ini ada fotka kemudian ini ada bir juga waduh kaya iklan kemudian ada wine juga cuman masih pada ini masih pada ketutup ya jadi sayang kalau saya buka cuma buat eksperimen ini juga ada banyak sudah kita buka nanti kita coba sekali ya campur-campur gitu ya gimana reaksinya jam ini kalau direndam dan dibuatkan menggunakan alkohol ini sob kalau kekering berapa ya 40% kandungan alkoholnya 40% kalau wine itu berapa ya kalau wine lebih sedikit ya ini ada tulisannya paling 5% lah kalau wine kan sedikit ya mana tadi jamnya Oh ya ini nah jadi jam SKM ini sebentar biar agak terang nih nah terang oke nah jadi jam SKM ini sudah pernah saya review juga ya seperti yang saya bilang tadi silahkan dan cek di deskripsi ya tadinya mau saya rendam pakai wipol ya pakai oke ini fixal cuman takutnya kalau ditaruh di freezer kan kecampur sama makanan takutnya tumpah tuh gimana kan hati yang keracunan gue sendiri yang mau kadong jadi kayaknya lebih safety kalau pakai alkohol kalau pakai air biasa kayaknya sudah terlalu mainstream ya jadi kita coba menggunakan alkohol ini tercampur aja biar lebih seru ya Oke kita siapkan dulu peralatannya ya kayaknya ini lebih bagus strapnya dicopot aja ya biar lebih simpel lebih kecil jadi nanti kita coba dulu karena strap aslinya ini sudah hancur sih udah putus karena dia kan bahannya rabar waktu itu yang strap aslinya jadi gampang putus Oke sudah dicopot tinggal jamnya saja masih hidup ya dan masih normal enggak ada masalah padahal ini udah empat tahun lebih nih kalau nggak salah jamnya Hai Oke langsung aja kita praktekin sudah saya sediakan plastik kalau tutorial cara bikin batu gimana sih ini aja ya kenapa kalau alkohol itu kalau dimasukin bisa beku ya saya juga penasaran sih hari ini enggak ada yang minum juga jadi ingat buat eksperimen aja ini saya sudah tiga tahun lebih enggak 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 senang dengan apa-apa tahun-apa 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 wawunya masih hidup ya menyengat banget alkoholnya ditambahin lagi Wow lihat masih hidup Oke sekarang kita tambahkan ini lainnya warnanya nggak bening ini sebenarnya kameranya kurang proper sih karena saya bikinnya seperti biasa dadakan punya ide dan punya mood nampung lagi mood jadi langsung bikin aja wah warnanya jadi agak keruh kayak kayak gini kayak kencing kami lagi Ups Wow sekarang kita tarik gimana kalinya biar Gary kamu nutup pintu lagi kita kencengin dulu momen tadi menurut ya Oh yang terlalu itu 24 cem lebih sih sampai jadi batu es dan waktu itu air biasa jadi bisa jadi batu es kalau ini atau bisa bangga kalau kalian punya ide lain mungkin mau di perendam atau diapain jamnya yang extreme, bisa komen di bawah ya nanti kita cobain ini kalau dilihat segelas jamnya masih hidup ya kayaknya kita dobelin aja takutnya lucur atau meledak kita tambahin plastiknya bahunya bahunya bau alkohol coy udah lama gak bau begini buat temen-temen udah gak usah menambah kau lagi ya ini udah mau saya buang saya pakai spray menurut saya buang sia-sia menunjukkan coba anak salah ya harusnya dimasukin dulu baru diisi kan diisi dulu baru dimasukin ini jadinya muat oke skip aja ya oke karena gak muat jadi batal saya masukin masih lagi saya dobelin mungkin saya taruh di mangkok aja ya biar takutnya kalau nanti meledak atau gimana tumpahnya jadi di mangkok saja jadi gak luar kemana-mana masih hidup ya so mari kita taruh di mangkok terus kita masukin di freezer oke nah ini kita sudah taruh di tempat gini ya di wadah biar mengantisipasi kalau meledak kita taruh di freezer woh kok lap sekali sih kita taruh sini ya bersama dengan ikan oke dan kita tunggu saat sudah membeku ya sampai jumpa 2000 tahun kemudian balik lagi teman-teman setelah kurang lebih 40 jam jamnya kita rendem ini oh my god itu kan untung saya taruh disini baru saya pegang udah langsung cah lo pastinya oke balik lagi jadi jamnya ini sudah saya rendem sekitar 40 jam kurang lebih karena waktu itu saya masukinnya kurang lebih sampai jam 4 ya nanti kita lihat fotonya waktu itu tanggal 7 bulan 8 dan akhirnya jamnya masih hidup dan sekarang sudah tanggal 9 bulan 8 ini jam setengah 9 pagi jadi kurang lebih udah 40 jam dan saya baru tahu teman-teman ternyata bukan baru tahu sih baru inget kalau ternyata kalau alkohol dimasukin di freezer itu tidak bisa beku oke kemarin saya bertanya-tanya juga ya apakah bisa beku dan ternyata memang tidak bisa beku ya kalau alkohol itu dan ini sudah terbukti bahwa alkoholnya tidak beku itu untuk saya tahu disini tadi dan ternyata jamnya masih hidup tidak ada kendala apapun ya kelihatannya normal normal saja wow wah ini baunya alkohol baunya vodka campur wine jadi teman-teman bisa lihat sendiri ya ini jamnya masih normal atas D atau hari Selasa jam 8.22 kemudian bulan 8 tanggal 9 waktu itu kita masukinnya tanggal 7 bulan 8 yang saya taruh disini jadi sudah sekitar 40 jam kurang lebih ya kita masukin di kolkas dan kita rendam menggunakan vodka dan wine dan ternyata jamnya masih normal oke kalau teman-teman punya ide lain mau diapakan jamnya ini kita eksperimen lagi boleh tulis idenya di kolom komentar ya wow keren juga ini pertanyaannya apakah jamnya ini bisa dipakai untuk sholat kita bersin dulu kali ya oke deh terima kasih teman-teman sudah menonton video ini silahkan like kalau suka dislike kalau tidak suka dan sampai jumpa di video selanjutnya silahkan di video selanjutnya